Oke, di video kali ini ini adalah video final gue mengenai Samsung Galaxy Note 20. Ini adalah video pembahasan mengenai kamera. Karena dari kemarin gue menyinggung kamera yang ada di Samsung Galaxy Note 20 ini. Akhirnya gue berani bersuara untuk bikin konten ini. Karena gue udah pake handphone ini dalam waktu satu mingguan full. Gue otak-atik kameranya sehingga gue berani bacot ke kalian semua. Jadi apapun yang kalian denger di video ini adalah berdasarkan experience gue pake handphone ini. Mungkin kalau lo ada yang kurang sepaham sama gue yaudah namanya juga berdasarkan experience pribadi ya kan. Oke, yang pertama harus gue notice ke kalian semua adalah handphone ini brightnessnya tak seterang handphone-handphone kekinian yang harga 3 jutaan. Kasarnya gini, handphone ini saya kena harga 3 juta kalau lo beli merk lain entah itu dari Poco, entah itu dari Vivo. Kalian bisa dapet brightness ya yang lebih cerah daripada handphone ini. Menurut gue kekurangan dari hape ini cuma di layarnya aja. Memang layarnya nyaman, cuman ya kalau kalian bisa ikan kadang dapet yang shadow, kadang yang green screen ada garis-garis di ujung gitu. Dan kadang shadownya lumayan parah dan yang lebihnya lebih kurang enaknya lagi breakfastnya ini udah gak senampol handphone yang baru. Oke, kita langsung fokus ke hasil videonya. Untuk video recording handphone ini bagus banget. Ini gue coba slow-mo di 60fps. Ini bisa banget buat lo pake dijadiin cinematic. Jadi gini loh, kalau sekiranya budget 3 jutaan tapi lo anti banget pake iPhone, entah itu karena lo gak ngerti, entah karena emang ada apps yang gak ada di iPhone. Yaudah saran gue, salah satu optionnya rekomendasi dari gue karena gue nyoba handphone ini. Ini bisa dijadiin pilihan juga. Terus gue coba nge-zoom, ini gak ada optical-optical zoomnya X, ini kayak produk-produk Samsung yang lain. Ini digital zoom sampe mentok, ini jaraknya kayak di atas 300 meter gitu. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, lumayan jelas tapi ya gak sejelas-jelas. Amatnya mirip-mirip lah sama iPhone ya, namanya juga digital zoom gitu. Ini adalah hasil jepretan dari lensa lebar dari Samsung Galaxy Note 20 ini. Di harga 3 jutaan menurut gue, ini udah the best banget. Kenapa the best banget? Karena gak keliatan kayak kartun banget, warnanya kayak di terlalu hijau banget, terlalu pucat banget, atau terlalu biru banget, atau terlalu kuning banget, enggak, enggak, enggak. Ini enak aja gitu dilihat. Nyaman di mata dan gak perlu di edit-edit lagi. Ini adalah hasil jepretan dari Samsung Galaxy Note 20 varian lensa lebarnya. Untuk varian lensa normalnya seperti ini hasilnya. Ini menurut gue ya, menurut gue. Kalau dibandingkan dengan Android-Android harga 3 juta, kalian bisa dapat yang the best value dibandingkan si Samsung ini. Cuman ada satu poinnya ya, kalau lu beli Android baru harga 3 juta, lu gak bakal dapetin experience ngerekam video kayak iPhone pada umumnya. Handphone ini buat recordnya itu udah mirip-mirip kayak iPhone ya, memang masih bagusan iPhone sedikit. Cuman kalau handphone-handphone lain, kayak handphone yang bukan mantan flagship, lu beli HP baru harga 3 jutaan, memang untuk jepretannya bisa lebih bagus dari ini karena HP baru, karena ini handphone udah 4 tahun. Tapi setidaknya handphone ini tuh video recordingnya bagus banget. Nanti gue coba tunjukin deh di agak-agak akhir. Ini gue bakal coba nge-zoom untuk hasil jepretannya ya, ini jaraknya sekitar kayaknya ada kali, setengah kilo tuh. Setengah kilo atau 300 meteran lebih lah, itu pohon-pohon yang gue lingkarin itu. Kita bakal coba zoom kira-kira untuk hasil jepretannya nge-zoom-nge-zoomnya, digital zoomnya, apakah kelimaksa-kelimaksa hasilnya. Menurut gue ya, kalau menurut gue, ini sedikit lebih baik daripada iPhone yang harganya sama dengan HP ini. Dan lu bisa lihat sendiri lumayan detail banget, tadi tuh jaraknya lumayan jauh. Memang ini handphone ya, menurut gue ya, menurut gue. Kalau lu butuh handphone yang buat jepretannya masih bagus, masih oke, dan lu butuh juga kameranya tuh buat video recording, ini salah satu the best option. Nah, untuk kamera malamnya gimana? Ini jepretan dari Samsung Galaxy Note 20 mode malam ya, sebagus ini. Kalau sekiranya lu pakai kamera-kamera handphone Android harga 1 juta, 2 juta yang udah ada mode malam, nggak bakal bisa nyengin ini, nggak bakal, nggak bakal. Karena gue juga megang. Gue coba bandingin nggak sebagus ini, men. Jangan tanya ini di mana. Coba tebak deh, kira-kira gue foto di mana nih. Buat yang tau nanti gue kasih iPhone, kotaknya doang. Nah, intinya ini adalah jepretan dari Samsung Galaxy Note 20 mode malam ya. Kalian bisa nilai sendiri sebagus apa. Kalau menurut gue, 1-10, 8 lah bagus ya, udah cakep banget. Nah, ini foto mode malamnya di dalam ruangan, di kamar gue. Kalian bisa lihat sendiri, untuk cahayanya kayak cahayan lampu normal pada umumnya, yang nggak terlalu terang gitu, dan gue nyalain mode malamnya, hasilnya seperti ini. Hasilnya lumayan jelas, kalau dibandingkan dengan Android-Android yang harga 1 juta, 2 juta ada mode malamnya, biasanya itu cuma di terlalu over banget gitu, kayak di-edit gitu fotonya. Kalau ini kayak bener ada peningkatan sedikit gitu. Kayak sedikit lebih baik lah lowlight-nya dibandingkan Android-Android yang non-flagship. Jadi menurut gue ya, handphone ini tuh kalau dipakai buat daily masih bisa banget. Untuk hasil jepretan lowlight-nya lagi, ini contoh yang pertama, kalian bisa lihat sendiri. Ini tanpa mode malam ya, untuk cahaya yang kurang terang, seperti ini hasilnya. Tapi kalau gue nyalain mode malamnya, ini malah tambah gelap. Nih, coba lu lihat bagus-bagus, perhatiin fokus sekarang. Nah, ini mode malamnya gue nyalain, malah tambah gelap. Dan inilah yang dinamakan real mode malam. Kok real mode malam bang? Kan tambah gelap. Jadi gini, kalau biasanya kamera HP murah, ada mode malamnya tuh tambah terang. Kalau ini nggak nambah terang banget, cuma dikasih perbaikan yang signifikan. Yang tadi warnanya terlalu banyak noise, bintik-bintik itu dirapiin gitu. Jadi mereka tuh hasil jepretannya tuh nggak ngasih yang terang gitu, tapi memperbaiki. Dan ini tanpa mode malam dan lebih gelap lagi. Lampunya gue matiin, hasilnya seperti ini. Ini bener-bener lumayan gelap ya. Ini di dapur ya, lampu-dapur di rumah gue gue matiin tanpa mode malam seperti ini. Ini menurut gue masih bisa diterima lah. Kayak handphone-handphone normal pada umum ya. Kalau mode malamnya dinyalakan, seperti ini. Kalau mode malamnya dinyalakan. Dan kalian bisa lihat sendiri, ada peningkatan. Jadi dia kalau terlalu gelap, dia malah ngasih sedikit efek cahaya. Cuma ini nggak terlalu over gitu. Nah dari kesimpulan ini, gue bisa menyimpulkan bahwa mode malam yang ada di Samsung Galaxy Note 20 ini, ini ya meskipun handphone ini udah lumayan berumur, tapi tetap nggak bisa disamakan dengan HP-HP Android baru yang harga 1 juta 2 juta yang ada mode malamnya. Kalau ini foto pake flash. Hasilnya seperti ini. Memang untuk flashnya ini mirip-mirip lah kayak HP-HP pada umumnya. Gue nggak bisa bilang ini bagus atau gimana ya. Cuman untuk mode malamnya, gue bisa bilang ini approve lah bagus. Dan untuk video recordingnya ini approve. Bagus juga ini HP. Jadi ada beberapa poin yang bisa gue share di video ini. Yang pertama, buat video recordingnya bagus. Biasanya kalau lo beli Android yang setara sama handphone ini, kalau lo beli HP baru, let's say kita bilang kayak harga 3 juta gitu. Lo bakal dapetin video recording yang burik. Iya lo harus percaya deh apa kata gue. Lo harus percaya apa kata gue. Anjir ngegas banget. Nah ini hasil video recordingnya ya. Dengan cahaya yang kurang terang di dapur. Kalian bisa lihat fokusnya masih dapet. Noise-nya minim banget ya kan. Lo bayangin yang lumayan gelap aja masih sebagus ini. Dan yang lebih parahnya lagi, ini fokusnya tuh kagak cenet-cenet anjir. HP 3 jutaan yang udah jelas non-flagship, itu hasil video recordingnya nggak bisa kayak gini cuy. Dia cenet-cenet men. Jadi kalau lo sekiranya, ah gue jijik banget lah pake iPhone buat apa sih? Tapi video recordingnya gue pengen iPhone. Salah satunya ini aja lah kalau lo emang anti banget sama iPhone. Karena sejauh gue pake ini HP, ini bener-bener kameranya mirip banget karakternya kayak iPhone gue. Kayak iPhone XS gue. Jadi menurut gue kayak, kayak kayak nggak ada celah lah buat gue bully ini HP dari sisi kameranya. Mengingat yang pertama udah berumur. Yang kedua ini produk Samsung kita tau, agak sedikit overpriced dibandingkan Android-Android pada umumnya. Tapi intinya kamera ini menurut gue masuk lah ke wishlist. Buat kalian yang nyari, ya jepretannya oke, tapi video recordingnya lumayan bagus. Salah satunya wishlistnya ini. Tapi kalau dibilang handphone ini sempurna, ya oh jelas tidak. Banyak kekurangannya HP ini. Tapi nantilah gue bahas video terpisah, karena udah terlalu intens gue upload si Samsung Note 20 ini. попроб colours. Terima kasih. selamat menikmati